Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8 SMP. Mulai dari halaman 6. Nah, ini dia. Lanjutan dari percakapan nomor 5 kemarin. Kemudian ini percakapan nomor 6-nya. Tolong perhatian, Sekarang mari ucapkan bersama-sama. Ya, kita siap. Kita akan menggunakan Bahasa Inggris di kelas Bahasa Inggris. Diulangi oleh siswa. Ya, kami siap. Kami akan menggunakan Bahasa Inggris di kelas Bahasa Inggris. Hei Dayu, berhentilah melakukan itu. Nah, jadi bisa please ini lah artinya. Atau bisa juga, Hei Dayu, tolong berhenti melakukan itu. Nah, itu dia. Jadi, please ini kata-kata yang sopan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu siap untuk menggunakan Bahasa Inggris di kelas Bahasa Inggris? Maaf, Bu. Ya, saya siap. Hei Dayu, ucapkan lagi dengan keras. Ya, kami siap. Kami akan menggunakan Bahasa Inggris di kelas Bahasa Inggris. Lanjut. Permisi, Bu. Apakah attention di Bahasa Indonesia? Nah, attention adalah perhatian. Nah, itu arti attention ya. Garis miring dua di depan belakang ini. Ini sebagai pertanda bagaimana mengucapkan sebuah kalimat. Nah, ini tanda bacanya. Di depan dan di belakang kalimat. Eh, kata-kata tersebut. Ya. Oh, maaf. Pak, bolehkah saya mencuci tangan saya? Nah, wash ini artinya mencuci. Tentu. Nah. Eh, teman-teman. Mau ikut dengan saya? Tentu. Ayo. Pergi. Nah, itu dia. Jadi, minta perhatian dari teman-temannya. Nah, ini tugasnya. Kita akan bermain peran. Bermain peran pelajar dan guru Di dalam percakapan Untuk memperoleh perhatian orang. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, Guru kita Akan meminta Apa yang Pelajar dan Guru dan pelajar Di percakapan Di halaman 4 sampai 7 Katakan Untuk memperoleh Perhatian. Jadi, apa yang di ucapkan Dalam percakapan 4 dan Di halaman 4 Dan sampai 7 Bagaimana Untuk memperoleh perhatian. Kita akan mendengarkan Pertanyaan-pertanyaan Secara 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 Kedua, Kita akan menentukan Apa yang guru dan pelajar Katakan Untuk memperoleh perhatian. Terakhir, Di dalam kelompok Kita akan melakukan Aktivitas yang sama. Kita akan Saling Berbalas Jadi, Saling bertanya-jawab Nah, Itu dia. Saling bertanya-jawab Kita akan Mengucapkan Kalimatnya Secara keras, Jelas, Dan benar. Jadi, Tugas Akhir Dari Sesi ini Adalah Mengucapkan Percakapan Percakapan Yang ada Di halaman Dari percakapan Dari satu Ya, Dari halaman Empat Sampai Halaman Tujuh Nah, Mungkin Ada yang berperan Jadi guru Dan ada yang berperan Menjadi siswa Karena ini Percakapannya Antara guru Dan siswa Nah, Sampai disini dulu Untuk Video kali ini Bagi yang belum Subscribe Dan like Silahkan Di subscribe Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa